Yang saya tanyakan bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana pengabdian kita kepada orang tua dua yang sudah meninggal. Terima kasih. Sampai ditanyakan ada seorang anak yang menggendong orang tuanya. Dari negara satu ke negara lain, tawaf, haji, dan lain sebagainya. Apakah bisa membalas? Tidak bisa. Bahkan dengan pembukaan ibu ketika sakit perut itu tidak bisa. Satu tolkah saja tidak menyamai sakitnya katanya Rasulullah SAW. Tapi ada amalan-amalan yang setara dengan kita ini bisa membalas jasa kedua orang tua kita yang pertama. Apabila dia orang tua kita adalah seorang buddha dan ini sudah tidak ada dengan memerdekakannya. Yang kedua adalah apabila orang tua kita meninggal dunia dan dipundaknya masih banyak hutang-hutang dengan menyauri hutangnya. Yang ketiga dengan banyak membacakan istighfar dan bersedekah atas nama orang tua kita. Dan apabila orang tua kita ini dia itu teradab dalam kuburnya lalu berkat daripada istighfar dan sedekah dan amal soleh yang dilakukan oleh anak. Sehingga adab dari kuburnya terangkat maka anak ini bisa membalas budi jasa daripada orang tuanya. Lalu bagaimana caranya mengabdi kepada orang tua setelah orang tua meninggal dunia dengan empat perkara. Yang paling min abar lilbir kata Rasulullah SAW. Yang paling pengabdian yang sebenarnya adalah berbuat baik kepada teman-teman baik orang tua kita. Siapa orang tua kita, teman orang tua kita yang baik dengan orang tua kita. Yang ditakdimi dengan orang tua kita. Kita harus tetap melakukan sama ketika seperti orang tua kita masih hidup. Juga mengagungkan mereka. Dahulu pernah saya jadikan Abdullah bin Abbas. Datang seorang badui naik kuda. Badui? Nggak tahu apa-apa. Orang gunung. Ketika datang jubahnya dicopot, imamannya dicopot, dipasangkan. Semua harta terbaik dikasihkan sama dia. Temannya tanya apa ini jubah badui? Kau kasih uang sedikit seneng sudah. Ada apa kok sampai kau seperti itu? Iya. Ini dulu orang kenal dengan orang tua saya dan orang tua saya baik sama dia kenalnya. Lalu sebenarnya minna min abar lilbir disebutkan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya paling pengabdiannya seorang anak kepada orang tua adalah berbuat baik dengan yang berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya dengan sahabat baik orang tua kita. Pertama. Kedua, ya itu tadi yang seperti yang saya sebutkan ya, adalah banyak menzore-nya setelah meninggalnya. Ini yang paham makna daripada ini orang-orang yang mondok ya. Kenapa? Karena Sampian coba bayangkan, Sampian punya rumah di sini, anak Sampian sudah mantu ya. Misalkan di Surabaya. Lewat ke Banyuwangi, tidak mampir ke rumah orang tuanya, kira-kira orang tuanya seperti apa perasaannya? Seperti apa? Cuma dimuter-muter di tok kuburannya, dilewati-lewati seperti itu. Perasaan orang tuanya kayak apa kira-kira? Hikwis tutup Banyuwangi gak main gini. Anak pondok. Anu bib, yang penting kan kita doa terus lima waktu. Iya. Yang penting transferan uangnya orang tua katanya kalau ke pondok. Yang penting transfer saya, bib. Tapi senengnya anak pondok ketika orang tuanya datang, itu berbeda cuma dengan transferannya yang datang. Gak sama pak. Sampai transfer doa setiap hari, iya memang nyampe kepada orang tua kita. Tapi perasaan orang tua dalam kuburnya ketika kita datang langsung kepada mereka, itu berbeda dengan cuma sekedar kita transfer pahala kita kepada mereka. Lain pak. Ini anak pondok yang ngerti ini. Yang kumpul sama orang tua terus gak paham halnya seperti ini. Yang pisah sudah puluhan tahun, didatangi orang tuanya kayak apa, senengnya bunganya. Iya, dua. Tiga, banyak istighfar untuk mereka. Istighfar. Istighfar itu apabila orang tua kita ini termasuk orang-orang yang diadab sama Allah dalam kuburannya, makanya istighfar yang kita ucapkan itu bisa mengangkat adab mereka. Apabila orang tua kita termasuk orang-orang yang mulia, maka istighfar yang kita ucapkan untuk mereka bisa mengangkat derajat mereka. Yang keempat, hati-hati kalau masalah utang. Utangnya orang tua jangan sampean budu-buduan. Seorang anak walaupun berbakti seperti apa, kepada orang tuanya semasa hidupnya, ngabdi luar biasa. Orang tuanya meninggal punya utang, lalu dia tidak menyawirinya, tidak disauri, tidak dibayar, maka dulu anak yang berbakti dibalik menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, sebaliknya, walaupun dulu durhaka kepada orang tuanya, ternyata sebelum meninggal dia menyesal, orang tuanya meninggal, utang-utang orang tuanya dibayar, dan dia banyak beristighfar setelah meninggalnya karena penyesalan, karena ditinggal orang tua, anak yang dulu durhaka akan ditulis sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, karena berkat istighfar dari seorang anak ini, adab dari kubur orang tuanya diangkat oleh Allah SWT. Jadi pengabdian berlanjut walaupun sudah meninggal, karena itu sampean. Ya, yang orang tuanya sudah meninggal, kalau dulu tidak sempat ngabdi, ya minimalnya sampean ini, jangan berbuat hal-hal yang bisa membuat mereka sedih di dalam kuburannya. Tidak pernah berbuat baik, masih ditransferi dosa-dosa kita. Di dunia sudah durhaka, setelah meninggal masih durhaka. Transferan dosa, adak berdiberti. Yang tidak sembayang, yang minum homer, yang ngepil, yang main perempuan, yang melihat hal-hal yang haram, yang apa, transferan dosa terus sama orang tua dalam kuburannya. Sudah diadab, tambahin lagi adab, demi adab, demi adab, kena transferan dosa dari anaknya. Makanya hati-hati ya. Karena itu kan, saya bilang apa, kalau sampean mau dipunya anak yang mengabdi, mengabdilah kepada orang tuanya. Paham ya? Itu ya Pak, itu Pak Hudil ya. Paham ya Pak, pasc required, Terima kasih telah menonton!